Orang guys, kembali kami hadir di hadapan anda saat ini, Tuan Ringo. Kali ini Tuan Ringo akan memaparkan tentang persona pria Batak di mata wanita Indonesia. Baparan ini kami sadur dari situs kompasiana.com yang penulisnya adalah akun Pak Dekarno. Inilah persona pria Batak di mata wanita Indonesia yang anda harus tahu. Mohon maaf sebelumnya kepada rekan-rekan bahwa tidak ada maksud menyinggung Sarah dalam ulasan ini. Saya hanya menuliskan apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya alami sehingga saya tuliskan. Demikian tulisan pembuka dari sang penulis, yaitu Pak Dekarno, supaya membaca di mana pun murah ada, maksud dari ulasan mengenai persona pria Batak di mata wanita Indonesia. Harus diakui bahwa pria-pria Batak paling mempunyai karisma tersendiri di mata wanita. Dari suku apapun di antara pria-pria dari suku lain di Indonesia. Baik wanita dari Batak sendiri sampai wanita Aceh, Palembang, Lampung, Jawa, Sunda, Manado, Dayak, Ambon, dan Papua. Sampai-sampai ada sebuah lelucon atau jokes atau anekdot untuk menjelaskan bagaimana aktivitas pria Batak sehari-hari terhadap aktivitas suku lainnya. Saya bahkan belum pernah mendengar lelucon ini. Mau tahu leluconnya? Ini dia. Pria Batak jika sendirian main gitar. Pria Batak jika berdua main catur. Pria Batak jika bertiga menyanyi. Coba lihat Orang Batak Ada Trio Bisi, Trio Alexis Trio Lasidos Dan lain-lainnya Trio Batak jika perempat Main kartu Tapi Trio Batak jika lebih dari Empat orang Kata ini sih merampok Lucu sekali ya Di luar jokes Atau lelucon tersebut Berdasarkan pengalaman saya Berteman dengan Atau bergaul Dengan orang Batak Saya sampai pada kesimpulan Bahwa pria Batak mempunyai Banyak keunggulan Kompetitif Yaitu Pesonan Untuk lebih jelasnya Dan untuk lebih tegasnya Mari Kita cek Selanjutnya Check it out Inilah persona pria Batak Di mata wanita Indonesia Pertama Pria Batak itu berjuang Tinggi Dan pantang menyerah Struggle Pria Batak Begitu dulu Sekolah Kebanyakan Tidak mau Menjadi petani Dengan turun Dengan turun ke sawan Atau ke ladang Mereka akan Berantau Ke daerah lain Bisa ke arah Pekanbaru Ke Aceh Batam Palembang Tulu Jawa Kalimantan Selawesi Bahkan Papua Sekalipun Demi kehidupan yang lebih baik Mereka rela menumpang di rumah Kerabat Dimana saja Rela kerja apa saja Misalnya Menjadi seorang sopir Kenek Tambalban Warung makan Pengamen Kuli panggul Timer angkot Dan lain-lainnya Yang penting Halal Prinsip Pria Batak tegas Pantang pulang kampung Sebelum menjadi orang Yang dimaksud menjadi orang yang berhasil Contoh Paling nyata Orang Batak Paling berhasil saat ini Hairul Tanjung Dari anak singkong Jadi anak kingko Kita bisa lihat Kerajaan bisnisnya Ada dimana-mana Pesona Pria Batak Di mata wanita Indonesia yang kedua Pria Batak Persaudarannya Sangat kuat Garis keturunan suku Batak Yang patrilineal Membuat para Pria Batak Membawa garis keturunan Keluarga Dan mendapat Marga Sejak dilahirkan Dimanapun orang Batak berada Baik di Amerika Utara Maupun di Australia Selatan Baik di Barat Afrika Maupun di Eropa Timur Apabila dua orang Batak Bertemu Dan masih dalam marga yang sama Atau Satu rumpun Misalnya Seringo-ringo dengan Situmorang Maka Maka kehangatan Sebagai saudara Langsung Tercipta Karena Memang Mereka bersaudara Jika dirunut Silsilah keluarganya Maka Akan bertemu Di keturunan Keberapa Orang-orang tua mereka Kakak beradik Yang lebih mampu Akan membantu Yang kurang mampu Sudah menjadi Hal biasa Di kalangan orang Batak Satu marga Hal yang sangat sulit Ditemui Di suku lain Yang tidak mempunyai marga Di Batak Atau Fam Dimanado Pesona pria Batak Di mata wanita Indonesia Yang ketiga Yaitu Bahwa pria Batak Mempunyai Faham Monogami Sepanjang saya Bergaul Dengan banyak orang Batak Baru Satu orang Yang saya Ketahui Melakukan Poligami Yaitu Beristri dua Itu pun Karena istri pertama Sudah sakit-sakitan Sehingga Tak bisa Maksimal Melayani suami Memang pria Batak Saya akui Flamboyan Banyak disukai Gadis-gadis Namun Hanya sebatas Jalan Dan pacaran Saja Tidak untuk Dinikahi Dari istri Kedua Ketiga Atau Keempat Saya Tidak terlalu Paham Mengapa Banyak pria Batak Yang melakukan Monogami Padahal Banyak pria Batak Yang sukses Dan mampu Poligami Satu alasan Yang pernah Dikemukakan Sahabat saya Waktu kuliah Peter Namanya Alasannya adalah Apabila Pria Batak Menikah lagi Maka Akan dimusuhi Secara adat Oleh Marga Keluarga Istri Pertamanya Persona Pria Batak Di mata Wanita Indonesia Yang keempat Yaitu Pria Batak Pintar Dan Banyak Taktik Kata Batak Kalau Dipanjang Panjangkan Bisa juga Diartikan Banyak Taktik Batak Untuk Poin Yang keempat Saya Adalah Saksi Utama Atas Dalil Ini Saya Teringat Sewaktu Kuliah Teman Saya Batak Atau BTL Batak Tepak Langsung Yang dari Siantar Setiap Hari Kerjanya Main Kartu Dan Main Catur Juara Pula Di Kampus Tetapi Setiap UTS Atau Puas Ujian Akses Semester Nilainya Selalu Tertinggi Saya Tanya Apa Rahasianya Dia Jawab Dengan Jujur Gak Pakai Rahasia Rahasia Yang Penting Mengerti Apa Yang Ditanyakan Dan Tahu Apa Jawabannya Saya Hanya Mengangguk Berusaha Memahami Makna Ucapannya Kelima Atau Yang Terakhir Persona Pria Batak Di Mata Wanita Indonesia Yaitu Bahwa Pria Batak Punya Sentuhan Midas Sentuhan Midas Bermakna Mampu Merubah Apapun Yang Biasa Bahkan Yang Dibuang Orang Menjadi Emas Beberapa Orang Batak Mempunyai Sentuhan Midas Ini Dalam Ruang Lingkup Yang Bersesuaian Saya Teringat Perkataan Seorang Direktur Keuangan Kebetulan Beliau Adalah Orang Batak Suatu Di kantor Di Jakarta Sepuluh Tahun Yang Lalu Sebut Saja Namanya Poltak Ia Mengatakan Hebatnya Orang Batak Ditaruh 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 Dibagian Apa Saja Tetap Hidup Dibagian Arsip Hidup Dibagian Gudang Logistik Hidup Dibagian Marketing Hidup Dibagian Keuangan Apalagi Lebih Hidup Satu 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 Yang Belum Pernah Saya Temui Selama Saya Bergaul Di Jalanan Bahwa Tidak Ada Orang Batak Yang Jadi Pengemis Di Jalanan Demikianlah Paparan Kami Dari Tuan Ringo Mengenai Pria Batak Mimata Indonesia Yang Kami Rangkum Sadur Dari Kompasyana Dotcom Yang Ditulis Oleh Pak Dekarno Semoga Bermanfaat Dan Seperti Yang Ditulis Oleh Pak Dekarno Di Awal Tulisan Bahwa Tujuan Dari Paparan Ini Bukan Untuk Menyinggung Sarah Tetapi Memaparkan Hal-hal Yang Baik Dari Suku-suku Yang Ada Di Indonesia Untuk Dijadikan Sebagai Bahan Acuan Atau Contoh Hidup Dekadupan Kita Yang Berlainan Suk Sekali Lagi Semoga Bermanfaat Paparan Video Ini Terima Kasih Anda Sudah Menyaksikan Video Ini Kami Berharap Dan Berdoa Tentunya Semoga Hari Anda Lebih baik Hari ini Dari Hari Sebelumnya Kami Tuan Ringo Mengucapkan Selamat Beraktifitas Dimanapun Anda Berada Salam gas Gas terus Tuhan Berkati Horas Hari Terima kasih telah menonton!